Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Gizomania semuanya salam Gizomania salam sejahtera untuk kita semuanya semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT amin kembali saya hadir bertemu dengan teman-teman semuanya pada kesempatan kali ini masih di seputar perawatan murai batu permasalahan murai batu maupun pengalaman pribadi tentang seputar murai batu sekali lagi ini bukan berarti mengurui karena beda pengalaman tentunya beda cerita nah pada video saya kali ini saya ingin bercerita yaitu tentang murai batu kita itu lebih suka yang mana teman-teman ya lebih suka yang bodi besar ataupun yang bodi kecil nah ini semua tentunya sesuai dengan feeling keinginan dan apa ya kepacaman dari teman-teman semua dalam memilih murai batu silahkan teman-teman semuanya simak terus video sampai selesai jangan di skip ya semoga ini bermanfaat khususnya untuk bagi para pemula siapa tahu ini nanti bisa menjadi sebuah referensi dalam memilih murai batu yaitu kepinginnya murai batu yang berbodi besar ataupun murai batu yang berbodi kecil oke teman-teman semuanya berdasarkan pengalaman pribadi kalau saya cenderung untuk lebih memilih ya tergantung teman-teman ya tetapi saya kesukaan saya sih lebih dominan ke bodi yang besar karena bodi yang besar itu bisa dibilang apa ya cakep pastilah ya cakep pasti ganteng gitu kan kemudian kalau menurut saya yang bodi besar itu lebih eksotik lebih eksotik dalam artian ketika karena kita sering latihan ataupun lomba ataupun latperang gitu kan ketika di atas gantangan apalagi yang ekor antara 20 sampai 22 gitu ketika di atas gantangan terlihatnya lebih eksotis teman-teman ya ketika dia apa ini namanya menyeblakan ya apa namanya menyeblakan ekor itu itu lebih sambil dia ketika kerja sambil dia tarung di atas gantangan itu kelihatan eksotis kelihatan gagah gitu teman-teman ya tapi kembali lagi ini kepada selera teman-teman semuanya kalau saya sih sendiru kalau saya lebih memilih lebih memilih yang bodi besar bukan berarti yang bodi kecil jelek enggak tetapi ini hanya selera ataupun keinginan dari kita dalam memilih buruk gitu teman-teman ya karena permasalahan bodi besar dan bodi kecil itu sama-sama sebenarnya sama-sama punya permasalahan teman-teman dalam merawat murai batu ya sama-sama punya problem permasalahan untuk kita bisa bagaimana menampilkan di atas gantangnya biasanya kalau yang bodi besar itu konsekuensinya kita harus sabar teman-teman karena apa dengan tubuh yang bodi yang besar kita harus punya konsekuensi yang sabar karena rata-rata ketika bodi besar itu untuk tampil di atas gantangan ketika pastol itu tidak langsung tampil biasanya kita nunggu untuk untuk mulai prosesnya itu untuk bisa tampil di gantangan enak itu umur 2 tahun sampai 3 tahun ini menurut versi saya ya menurut pengalaman saya ketika ya tetap jalan bodi besar ketika umur 1 tahun itu ya kalau di gantang punya faktor lumayan ya jalan sih jalan tetapi kemungkinan nanti untuk jalan lebih bagusnya di umur 2 tahun sampai 3 tahun jadi seperti itu teman-teman ya pengalaman saya ketika memang merawat murai batu yang berubuh besar atau berbodi besar itu harus punya konsekuensi kita sabar dulu untuk melatih kegantangan atau supaya burung ini dia jalan performanya bagus performanya bagus di gantangan itu teman-teman ya punya konsekuensi kita sabar dulu kemudian untuk yang bodi kecil rata-rata ini kalau menurut yang saya amati yang sesuai dengan pengalaman saya rata-rata untuk yang berbodi kecil biasanya sehabis pastol pun burung ini bisa langsung nampil bagus ketika usianya muda itu teman-teman ya jadi kalau teman-teman kepingin keburu keburu pengen punya murai batu yang setelah pastol bisa langsung kebawah kegantangan ya coba jadi teman-teman lebih memilih ke bodi yang kecil gitu teman-teman karena bodi kecil itu biasanya gampang sekali bongkar materi terus kemudian faktornya membawakan gerakannya itu lebih lebih insah kalau bertubuh kecil dan responnya lebih cepat ya itu kalau kelebihan dari murai batu yang bertubuh kecil jadi itu sesuai dengan selera teman-teman semuanya mau memilih burung yang berbodi besar atau burung murai batu yang berbodi kecil untuk kita membawa kegantangan itu ya teman-teman ya jadi itu sedikit perbedaan murai batu yang bertubuh besar maupun murai batu yang bertubuh kecil keduanya sama-sama bagus tinggal itu kan pilihan relatif kita mau pilih yang mana suka yang bertubuh besar atau suka yang bertubuh kecil kalau yang bertubuh besar dilihat dari kalau volume menurut saya sih gak menutup kemungkinan ketika yang bertubuh kecil juga volumenya bisa dahsyat teman-teman ya tinggal tergantung dari si katurangan si burung tersebut dan karakter si burung tersebut ya rata-rata sih kalau yang bertubuh kecil sih volumenya biasanya kan enggak keras menurut saya gini gimana ya enggak keras tapi bisa di telinga bisa terdengar itu biasanya saya menyebutnya dengan suaranya itu kalau bertubuh kecil itu biasanya lebih dominan ke suara kristal ya mengkristal jadi enggak begitu kalau yang bertubuh besar kan suaranya lantang keras gitu ya rata-rata ini ya rata-rata ini menurut saya teman-teman kalau bertubuh besar suaranya lantang keras gitu kan jadi lain dengan suara yang suara kristal suara kristal biasanya terdengar agak agak begitu keras tapi di telinga ini tembus biasanya ya di telinga itu tembus karena apalagi tembakan mengeluarkan materi-materi tembakan gitu ya itu teman-teman kalau dari segi suara seperti itu kalau yang bertubuh besar ini jangka waktunya panjang dalam arti jangka waktu panjang apa kita saja proses untuk membuat murai batu ini menjadi performa bagus di atas gantangan membutuhkan kesabaran ya karena biasanya rata-rata yang bertubuh besar itu kalau mau digantang itu rata-rata kalau masih muda itu ngukuk teman-teman ngukuk volumen apa materi lagu yang dibawakannya itu tidak sedahsyat murai batu yang bertubuh kecil gitu kalau yang bertubuh kecil habis pastol ini bongkaran materinya renyah sekali jadi teman-teman renyah jadi kalau yang bertubuh besar biasanya masuk hukum jadi teman-teman jadi ini plus minus ataupun kelebihan maupun kekurangan murai batu yang bertubuh besar ataupun murai batu yang bertubuh kecil nah itu kembali ke selera teman-teman semuanya monggo mau pilih yang mana kalau saya sih lebih dominan ke murai batu yang bertubuh besar karena penilaian saya itu murai batu yang bertubuh besar itu satu selain cakep kalau di atas ganteng itu dilihatnya lebih eksotis gitu ya apalagi ketika memang performanya bagus sambil mainkan ekor gitu itu dilihatnya ganteng banget gitu ya teman-teman ya kalau dari segi materi maupun volume seperti yang sudah saya katakan tadi tinggal selera teman-teman tidak menuntut kemungkinan bertubuh besar juga ada yang volumenya tidak begitu keras sedangkan bertubuh kecil volumenya juga ada yang keras karena itu semua tergantung dari karakter dan kata banggan burung masing-masing itu teman-teman semuanya semoga ini sebagai satu inspirasi atas pengalaman saya dan bermanfaat teman-teman semuanya khususnya bagi para mula yang ingin memulai bermain burung dan memilih murai batu jangan lupa teman-teman subscribe like dan komen supaya teman-teman selalu bisa update video-video terbaru dari saya terima kasih kalau ada salah-salah kata ataupun ucap dan tingkah laku yang kurang pas saya mohon maaf yang sebesar-besarnya akhiruk kalan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati